Halo apa kabar kalian sehat lah ya Kembali lagi di channel Vanalan Movie Kali ini kita mau review film asal Filipina lagi wak berjudul Pusoy Filip ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Popoy Dia hidup dari keluarga yang miskin dan memiliki seorang istri Dia terpaksa terlibat ke dunia gelap karena butuh uang buat keluarganya wak Dia menjadi bodyguard seorang boss gangster dan berharap akan mendapatkan banyak uang Tapi apakah dia bisa mendapatkan uang itu dan pergi begitu saja Yang kita tahu kehidupan menjadi gangster itu sangatlah mengerikan Yaudah tanpa bahasa-bahasa lagi kita langsung aja ke ceritanya intro Film dibuka memperlihatkan Popoy pria yang kita ceritakan di awal tadi Dia adalah pria yang hidup di lingkungan yang buruk wak Hari-harinya mencari uang dengan bermain judi dan sering berkelahi di kampungnya Pokoknya Popoy ini agak berandal lah orangnya Namun meski begitu Popoy merupakan pria yang bertanggung jawab pada keluarganya Seperti kita lihat disini dia tetap mau peduli dengan mamanya yang sedang sakit wak Bahkan saat mamanya butuh biaya untuk ke rumah sakit Dia rela mengeluarkan tabungannya dan istrinya untuk pengobatan ibunya Istrinya juga baik dan percaya padanya wak Meski suaminya ini memang agak berandalan ya Suatu ketika Popoy direkrut oleh Rodolfo untuk menjadi pengawal atau bodyguardnya Nah si Popoy terpaksa menerima pekerjaan itu meski dia tahu Rodolfo adalah seorang kepala gangster kelas kakap yang sangat kejam Namun ya demi uang untuk pengobatan ibunya Yaudah tuh dia menjadi bodyguardnya si Rodolfo ini Singkat cerita Rodolfo bermain judi dan dia selalu didampingi dengan partnernya yang bernama Sandra Nah si Rodolfo ini selalu menang bermain kartu wak karena dia selalu curang Dia dan partnernya Sandra bekerja sama untuk memenangkan judi itu dengan cara yang sangat curang Hingga lawannya ini sadar dicurangi dan gak terima wak Lantas keributan pun terjadi disitu Rodolfo yang emang kejam dan tidak berperik kemanusiaan Tanpa basa-basa langsung menghabisi lawannya itu Rodolfo sangat ditakuti di daerah itu dan gak ada yang berani melawan bos mafia seperti dia ini Setelah dari situ Rodolfo pun bulang bersama Sandra ke markas mereka Setelah mendapatkan uang yang banyak malam ini Rodolfo menyimpan uangnya ke berangkas yang ada di kamarnya Lalu membagi hasilnya sebagian pada si Sandra ini wak Nah setelah dari situ udah tahulah kalian ya kan apa yang dilakukan mereka berdua ini Yaudah tuh mereka pun beradu kulit di malam itu dengan sangat barbar tentunya Setelah dari situ Popoi pun pulang diantar Sandra dan dia mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya Dan terlihat Sandra pun pulang ke rumahnya dan disitu kita tahu Sandra adalah seorang single parent wak Jadi artinya dia bekerja pada Rodolfo selama ini untuk menghidupi anaknya ini ya Di sisi lain Rodolfo juga punya keluarga wak Dia memiliki seorang istri yang sah tapi hubungan mereka tidak begitu baik wak Mereka berdua bisa dibilang sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing dan keluarga mereka berantakan Meski punya segalanya tapi gak ada harmonisnya keluarga ini Nah bisa kita lihat juga putri mereka kena efek atas apa yang mereka lakukan Putrianya ini hidup dengan bebas pulang malam dan suka mabuk-mabuan dan juga menjadi seorang pecandua Nah itulah orang tua punya uang dan kekuasaan tapi anak jadi korban Makin gilanya terhadap uang kayaknya Oke lanjut Popoi mulai berpikir keras gimana caranya mendapatkan uang yang banyak wak Karena ibunya Popoi akan dioperasi dan butuh dana yang sangat besar Di sisi lain Rodolfo didatangi pihak kepolisian karena kasus pembunuhan tadi malam Disitu dia diperiksa oleh beberapa polisi Namun ternyata Rodolfo pun bisa dibilang kebal hukum Dia menghubungi kepala kepolisian untuk mempereskan kasusnya yang kemarin Wah keras sekali memang le ini ya kan Dia menyuap pihak kepolisian untuk menutupi kasusnya Setelah dari situ Rodolfo dan Sandra pun bermain kartu lagi seperti biasa Si Popoi juga ada disitu untuk mengawal mereka wak Lalu disitu pandangan Popoi teralihkan oleh seorang wanita cantik bernama Mika Popoi memperhatikan permainan yang sangat bagus dan benar-benar tertarik dengannya Si Mika pun menyadari dirinya diliatin si Popoi dari tadi Lalu saat Mika masuk kamar mandi Popoi mengikutinya ke dalam Nah disitu si Mika juga tertarik dengan Popoi dari tadi wak Dan bisa kita tebak mereka pun menyempatkan beradu kulit di dalam kamar mandi wak Di luar ternyata pacarnya Mika si botak ini mencarinya Beruntungnya Popoi sudah selesai dan keluar Jadi si botak ini gak tau pacarnya baru aja main dengan pria lain Kesokannya Popoi mengajak Mika menemui bosnya Ternyata Rodolfo juga sudah berapa lama ini memperhatikan permainannya Mika Dia tertarik merekrut Mika untuk menjadi partner judinya Tapi disini terlihat ketidaksenangan dari Sandra karena telah mengajak wanita lain bermain bersamanya Ya pastilah dia cemburu ya kan Orang selama ini dia yang menjadi partner berjudinya Dan setelah itu Sandra pun marah ke Rodolfo karena dia gak setuju Rodolfo bermain dengan Mika Kemudian Sandra pun pergi dari situ Singkat cerita terlihat Rodolfo dihubungi oleh seseorang Disini tampaknya Rodolfo yang terlihat seperti bos paling kaya ini terjebak hutang juga wak Pria ditelepon itu meminta Rodolfo untuk segera membayar hutangnya jika tidak ingin hal buruk terjadi Singkat cerita Mika pun datang ke markas Rodolfo dan bergabung dengan mereka Tak lama kemudian Sandra datang juga kesitu Sandra gak senang dengan keberanan Mika disitu dan mengusirnya Ya jelas keributan antara mereka pun terjadi Namun disini Rodolfo membela Mika dan malah mengusir Sandra dari situ Setelah dari situ Rodolfo pun pulang ke rumahnya Dia dan istrinya mulai khawatir dengan keadaan putri mereka sekarang Putrinya hidup terlalu bebas dan menjadi pecandu dan mereka ingin putrinya berhenti Jadi mereka mengirim putrinya ke rehabilitas untuk disembuhkan disana wak Jelas putrinya pun sangat menangis Padahal gara-gara mereka lah putrinya jadi kayak gini ya kan Orang tua hanya bisa memberikan fasilitas tapi gak memberikan perhatian pada anaknya Dan itu sangat berisiko wak Itu catet ya catet Tak lama kemudian lagi-lagi si Sandra gak senang ke si Rodolfo dan datang ke rumahnya Disitu dia marah-marah di depan istri Rodolfo dan meminta uangnya kembali Di banyak uangnya si Sandra ini yang belum dibayarkan oleh Rodolfo ternyata wak Tapi Rodolfo menolak dan mengusir Sandra dari situ Setelah dari situ Sandra pun mulai sangat kesal Jadi dia mulai membuat rencana Dia mengajak Popoi bekerja sama dengannya untuk mencuri semua uang Rodolfo di berangkasnya Dia tahu si Popoi ini juga butuh uang untuk pengobatan orang tuanya Si Sandra ternyata tahu kode Sandi untuk membungka berangkas itu Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri Karena pasti akan segera diusir oleh anak buah Rodolfo yang berjaga Nah menurutnya Popoi lah orang yang tepat untuk bisa diajak kerjasama wak Nah karena Popoi emang butuh kali duit untuk operasi ibunya Jadi dia pun menerima tawaran itu Singkat cerita sekarang Rodolfo bermain kartu dengan partner barunya ya si Mika Dan memang semenjak Mika menjadi partnernya Dia selalu menang banyak dan menghasilkan banyak uang wak Tapi sialnya si botak pacar si Mika tadi gak senang Dia gak senang pacarnya ini bermain bersama Rodolfo Lalu dia datang ke situ dan mulai merusu wak Lantas Mika pun gak peduli sama si botak itu ya kan Yang penting bagi dia ya duit aja Nah si botak ini pun gak berkutik di depan Rodolfo dan anak buahnya Akhirnya dia pun minta ampun dan pergi dari situ Setelah dari situ Rodolfo pun menang banyak lagi malam ini dan sangat puas Lalu dia membawa Mika cekin dululah ke Uyo Ya taulah kalian mau ngapain ya kan wak Udah pasti beradu kulit dulu sebelum pulang Di kesempatan itu Popoi dan Sandra melancarkan aksinya Si Popoi balik ke markasnya Rodolfo dan mencoba mengelabui para penjaga lain Saat penjaga CCTV sedang ke belakang Dia menyabut tafsir rekaman CCTV disitu Dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa Kemudian Popoi pun pura-pura pamit pergi Setelah itu Popoi naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya Rodolfo Dia langsung membuka berangkasnya Rodolfo dengan kode sandi yang telah diberikan Sandra sebelumnya Temuannya berjalan lancar dan Popoi pun berhasil membawa uang yang banyak dan kabur wak Tak lama kemudian Rodolfo yang sedang beradu kulit di hotel tadi Ditelepon anak buahnya dan mendengar kabar bahwa perangkasnya sudah dibobol Pantas Rodolfo pun pulang dan sangat marah pada mereka semua Setelah CCTV dicek pun ternyata tidak ada rekaman sama sekali tersimpan Karena sebelumnya sudah disabotasi oleh si Popoi Disitu Rodolfo mencurigai ini semua pasti perbuatan Sandra Dia kemudian langsung datang ke rumahnya Sandra dan meminta uangnya kembali Nah ternyata Sandra juga kena tipu oleh si Popoi wak Si Popoi ternyata kabur membawa uang itu sendirian dan tidak memberikan sedikit pun pada Sandra Nah karena geram jadi Rodolfo pun menghabisi Sandra disitu Setelah dari situ Rodolfo pun berencana mencari Popoi Eh gak taunya si botak tadi membuntuti Rodolfo wak Saat sedang sendirian dan lengah si botak langsung menghabisi Rodolfo karena dendamnya tadi merebut Mika Wah hancur semua ya kan jadinya karena karma Disisi lain terlihat Popoi memberikan uangnya tadi semua untuk operasi ibunya Setelah itu pun operasi dilakukan Namun sayangnya setelah dioperasi ibunya tetap tidak bisa terselamatkan dan meninggal dunia wak Setelah dari situ si Popoi pun sadar bahwa yang dia lakukan selama ini itu salah Yang namanya uang judi itu pasti dimakan setan Meski dia berhasil mendapatkan uang itu tapi ibunya pun tetap aja gak terselamatkan Akhirnya Popoi pun sadar dan memilih untuk berhenti dari dunia gelap perjudian itu Dan menjalani hidup yang lebih baik lagi Dan akhirnya film pun selesai Oke gimana wak bagus gak filmnya Ya itulah wak kisah dari si Popoi tadi Bisa kita ambil pelajaran lah ya kan dari film ini bahwa kita janganlah main-main judi gitu lah pokoknya Yang lurus-lurus aja lah hidup ini wak Ya kan ya kan cocok kan Oke lah sekian dulu cerita dari film kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Bye